Informasi pertama pemirsa diduga hilang kendali. Satu unit mobil agia masuk ke dalam anak sungai di Jalan Jenderal Sudirman Teho, Kejamatan Jambi Selatan. Akibatnya korban mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan tunggal kembali terjadi. Satu unit mobil agia berwarna putih hilang kendali di Jalan Jenderal Sudirman Teho, Kejamatan Jambi Selatan. Sehingga terjun ke anak sungai di pinggir jalan tersebut. Kecelakaan yang terjadi sekira pukul 2.30 dini hari pada Sabtu 21 Mei 2022. Membuat induk pipa PDAM mengalami bocor yang cukup besar. Sehingga pancuran air menggenangi jalan. Dari keterangan warga, mobil dari arah Taman Makan Pahlawan hendak menuju ke arah Simpang Jelutung itu. Melaju kencang sehingga pengemudi hilang kendali. Sementara kasat lantas Polores Tajambi Kompol Aulia Rahmat mengatakan, sebelum terjun ke anak sungai, mobil tersebut sempat menabrak siang telkom dan pipa PDAM. Kemudian mobil tanpa plat nomor polisi itu masuk ke dalam parit anak sungai sedalam 2 meter. Pada Sabtu, polisi langsung mengevakuasi mobil tersebut menggunakan mobil darah. Ini juga mobilnya dari arah TNP, mempunyai arah Jepang Sona. Kemusinan dilukang harwa atau pembangunan? Belum tahu kami, belum tahu. Menyelidikan. Apabila korban tergantung? Kalau informasi dari masyarakat semalam itu, tidak apa-apa. Tapi mobil-mobil dia pribadi atau mobil rental? Belum tahu kami, masih... Kami posisi-fokus evakuasi dulu. Atas kejadian itu, sempat membuat perhatian warga, kerugian material ditaksir hingga puluhan juta rupiah. Timas Sancaya, Cik TV, Ngaporka.